Hai di sini tes sendiri itu ya baraya di dalam rumah nate Masya Allah berarti memasaknya Lira tanong teman-temannya Lira muhu Aduh mak gitu ya semangin ngalik kalau bersaalit munggu Masya Allah punya saya diizinkan game meser masuk banyak sekali di sini mah rumah-rumah panggung yang sudah tua-tua seperti ini ya tuh di bawah itu kan belum lagi ada kebawahnya lagi tapi Alhamdulillah mohonnya munti yuk amin amin ya Allah ya Allah amin ya mudah-mudahan berandai-andai gitu kan namanya manusia hidup di dunia ini perjuangannya berat juga sama di sebelah sana ada nenek-nenek juga nggak pakai baju gitu kan ya disuruh pakai baju juga lama gitu ini juga kayaknya keadaannya kita sudah lumayan agak rapuh ibaratnya mohon gak abdimah sanesti pemerintahan gitu mak ya mah abdimah ameng-amengan silatnya kamu lauk-lauk malah nabi-nabi naun gitunya maku naun maku maha ya mohon asyaan saya mah Gatiga Sampai jumpa Sampai jumpa Selalu dalam lindungan Allah Dimudahkan rizkinya, panjang umurnya Sehat walafiat, amin amin Ya Allah, ya robbal alamin Nah di video kali ini Ini saya berada di kampung Baros Desa Paku Alam Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Dan dimana kampung ini Berada tepatnya ada di sebuah perbukitan Yang tak jauh dari Puncak Damar Puncak Damar Kabupaten Sumedang Yang berada tepatnya di dekat Jati Gede Ya Baraya Dan sekarang puncak Damarnya pun juga Sepi ya Baraya Tadi pas saya lewat Sudah terbengkalai gitu Dan Karena katanya Menurut warga sekitar pun juga Katanya sekarang mah ramainya Ke Masjid Al Hamil Jadi tempat wisata-wisata yang Lokal Di desa itu sekarang sepi ya Nah ini Baraya Rumah-rumah Di wilayah Daerah Ini ya Kampung Baros Ini tuh Masjid Allah Baraya Jadi Kampung Baros Ini ya Masih terdapat Beberapa rumah-rumah Jaman dulu Disini mah Kebanyakannya rumah panggung Rata-rata Ini ya Hampir 95% Katanya Di Wilayah Kampung Baros ini Rumah-rumah panggung Dan seperti inilah Suasananya Ya Baraya Tuh Atas bagian juga yang rumahnya Sudah Permanen Gitu ya Masjid Allah Ini mah Enakan banget ya Baraya Disini Emang agak terlalu Agak panas ya Ininya Cuacanya Karena disini mah Dekat sekali Sama Bendungannya Baraya ya Jadi gede Jadi Pantulan Sinar mataharinya Lumayan Panas disini Masjid Allah Ini dinding-dindingnya Pake kayu Aduh Lumayan Trik mataharinya Panas sekali Karena ini Dekat sekali Di bawahnya Ibu pun Tadi ibu Masjid Allah Ngiringan ameng Ibu nya Masjid Allah Dan Ini mah Tuh ya Masih seperti ini Hampir semua Rata-rata Aduh Lumayan cukup Panas nih Trik mataharinya Baraya ya Karena ini Menunjukkan jam Satu Setelah Azan Lahor Tadi Baraya Aduh Saya tanya Niatnya Tadinya mau pagi-pagi Disini Tuh ya Dan ternyata Kebagian jamnya Jam segini Jam 1 Di kampung Baros Di desa Paku alam Seperti ini Baraya Ini Ini Namanya Kalau disini Macarang Buat Narit Gitu ya Tuh Masjid Allah Mungkin Terus Sebagian Sudah permanen Ya Baraya Nah Kita kesana Dulu Baraya Ternyata Disini Ada Warung Assalamualaikum Tete Punten Yang ngiringan Ameng Ya Abdi Kapal Lidye Ameng Berjajan Itu Tadi Pali Ditu Tengok Pina Ditu Terang Daya Warung Di Kampung Baros Desa Paku Alam Kelebet Mung Di Kecamatan Bandar Maraja Lepet Nama Pak Masjid Allah Mung Ya Ini Rarawasan Kita Suasana Di Wilayah Di Mung Masih Seor Bumi Panggung Mung Hampir 95% Rumah Panggung Tadi Tadi Abdi Ngiring Keliling Di Tete Icalan Om Ya Tete Ya Biasa Jajanan Murang Kalim Ayawai Panggintennya Tapi Pami Pengunjung Pengunjung Masjaran Kedua Pangginten Kempencak Damar Kempencak Damar Gitu Mung Ayawai Nyalas Sarma Nyalas Sarma Panggintennya Pami Jalan Kadia Masih Kene Nembus Ata Nampi Buntuh It Nembus Nguter Tadi Tidak Tembus Tidak 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 Wadah Cahai Wadah Cahai Tadi Abdi Sempet Nyasar Kadia Tete Jadi Akhirnya Ngeplogoy Di Desa Gitu Mung Penak Sareng Teteh Sareng Wargina Didia Mung Tuh Garelis Orang Sunda Di wilayah Kapupaten Sumedang Jawa Barat Lumayan Cukup Trik Panas Di wilayah Deteh Soalnya Caket Jati Gede Oge Jantan Trik Matahari Pantulan Anak Tuh 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 Dan rata-rata Disini Mah Baraya Ininya Rumahnya Seperti ini Ya Panggungnya Masya Allah Ini Kayaknya Sudah Seperti Apa Gentingnya Sudah pada Gak ada Ya Masya Allah Cuman Sayangnya Ini Posisinya Siang Siang hari Sekitar jam Satu Gitu Jadi Posisinya Mungkin Warganya Sebagian Pada Sawah Ya Baraya Biasanya Ke Kebun Kebun Gitu Masya Allah Ya Lohan Disini Juga Terdapat Ada Ini Ini Kamar Mandi Tuh Masya Allah Ini Kamar Mandi Kamarnya Lihat Ini Rumah Rumah Panggung Disini Lingkungannya Assalamualaikum Mak Masya Allah Madamang Mak Punten Mak Masya Allah Ngiringan Amang Mak Aduh Muhun 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 Kampung Baros Muhun 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 Bapak Kemana Bapak 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 Putra Mahun Bapak Mahun Muhun Sudah meninggal Muhun 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 namun ayah di pasian jadi cuma apan mulah malon jadi asya maman pami emak putra gak usah para hijik emak gak usahилu padalah maut hijik itu saya bapak namaz 2 mohon itu maut hijik juga yang ini apapun kur oh jadi gede gitu sana ya ini orang yang berjalan, yang itu kecil-kecil MORE karena mereka ya sudah diorang yang yo, diorang yang bangsa, ada juga yang kutu. dan seperti itu, kebawa dia kecil, kebawa dia, kalau dia semuanya, terus terlihat semuanya kecil. dan sampai segalanya. mohon tapi putra di dia ayah caket mah ayah ayah ramah di keramat Oh itu cucu malah cucu ayah 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 katanya mayatnya sendiri katanya disini ya dan anaknya teh asli nama tiga dulu temanya mohon udah meninggal satunya banyak anak putra mante dan sisa dua katanya sisa duanya juga pada jauh gitu namanya mohon yang satu katanya ada di tetangga desa sini mungkinnya lumayan agak lumayan cukup agak jauh juga sih soalnya kan jalannya ke sini mah lumayan cukup agak jauh juga dan lumayan agak cukup terpencil juga karena ini posisinya di pinggir jati gede berarti memasaknya Lira tanong teman saya nyalira mohon aduh mak jtw semangat tinggal ika lebat salit mohon Masya Allah saya diizinin sama emaknya jenanya mohon maupun temannya mohon aduh Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum видah Al-Jenis emaknya tinggal sendiri dirumah seperti ini ya Bro ya karena disini rata-rata rumahnya teh panggung ini di setiap hampir tadi SQL berjalan ternyata banyak sekali mbak imak ya di lingkungan wilayah sini mah nenek-nenek gitu yang tinggalnya sendiri katanya, gitu dan saya teh, mau bertanya kalau di video ini semuanya, emang gitu kan, pasti panjang durasinya, gitu, jadi saya ambilnya salah satu nenek-nenek disini ya, mungkin nanti ke depannya lagi, saya juga bisa main-main lagi ke daerah sini, ya yang berbeda rumahnya, mungkin karena disini banyak emang-emang nenek-nenek yang tinggalnya sendiri, katanya di kampung sini Masya Allah, ya nah, dan katanya baraya, emang teh disini mah, air juga beli air juga belinya cahit, cahit meser masya Allah maleser, sadayana tenu lingkungan di dia mah, di kepung baros mah, oh di awet-awet di awet-awet perbulan, kira-kira-kira sabar ah, mak emang, emang, emang sekali ngocor 25, gitu kan di awet-awet di awet-awet di awet-awet oh, seratus saya sasih lah mimpin kan saya sasih awet-awet di kampung ayah lakukan mama di diri-iris ayah ayah dua kali kemangan mahal oh, gimana di kampung harus beli air kan biasanya langsung ada dari pegunungan apalagi kan ini pegunungan terus ini dekat jati gede gitu dan baraya disini ini kamar mandinya emang tuh disini tuh gak ada apa-apanya ya padahal insyaallah apa mungkin di dalam tadi ya insyaallah saya deh kadang gak disangka-sangka bahkan bahwa ya di hidup di perkampungan itu perjuangannya sangat berat apalagi disini tuh disini masih banyak sekali baraya banyak sekali disini mah rumah-rumah panggung yang sudah tua-tua seperti ini ya tuh di bawah gitu kan belum lagi ada kebawahnya lagi tapi kalau saya vlog semuanya disini pasti durasinya panjang dan waktunya pun juga ini panas banget gitu ya posisinya soalnya ini sekitar jam setengah dua saya tuh ya setengah dua ini panas banget soalnya pinggir ceti gede saya mau pamit dulu sama si emanya emak haturnuhun pisan emak abdi terus diwagel gitu terus ngewagel emak waktu nadi dia gitu nya emak sehat mudah-mudahan wargina ayak hadiah putra emak gitu nya ngalongok rasok ayah penggintan ngalongok maka emak penggintannya ayah jarang mudah-mudahan itu itu penggintan ini dari caket kata tanggi-tetangginya emak pamiah yang penggintan kayak kiasa di longok emak ngalongok emak gitu dia masih segera di emak nenek nenek sesepuh segeranya di dia ma mohon tadi abdi pas keliling dia segera sesepuh nak gitu dia ma mohon enak kita langsung ngalangkung aku ma aku abdi tapi warang di acuk tapi makna nuju ibak panas mohon 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 sehat sehat dia emak ya punten di abdi ya ya se alit rizki gitu emak abdi punten emak sama seneng nyap irakin emak ada kango jajan gitu emak ada ada ageng alit gitunya mak punten pisah emak mohon 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 ya amin 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 mohon di Aegi Majalaya di Bandung di Bandung mohon nitipkan ke abdi gitu emak amin 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 mak Assalamualaikum amin amin aduh sedih banget ya saya harus gimana lagi gitu ya si emaknya menangis itu agak tega saya mau orangnya tapi ya gimana lagi ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan berandai-andai gitu kan namanya manusia hidup di dunia ini perjuangannya berat berat tapi kita harus kuat iman ya mak itu arah itu arah renak oh itu damangnya aduh itu damang mak wujud itu damang aduh Masya Allah Assalamualaikum mak Assalamualaikum aduh mak itu di acu kelak mak di acu kelak mak itu nak mohon ya isin di rekam soal nama aduh puntennya mak abdi ngiringan iya silaturahmi kak emak kadi di sini mak tadi te pas lewat-lewat juga banyak kan emak-emak yang apa puntennya jadi gak pake baju gitu ya saya gak enak itu kan rekamnya gitu jadi biar emaknya dulu pake baju atas mak mohon aduh mak Masya Allah nyali rahmat ya di diet sendiri katanya tuh baraya nah kita mending kita lihat-lihat dulu rumahnya ini mah cuman 2 meter setengah 3 meter ini mah baraya rumah anak kecil banget ya ini mah disana juga rumah panggung juga aduh banyak disini saya bingung aduh ya Allah saya bawa bakalnya pas-pasan juga ke daerah sini saya gak tau bakalan seperti ini bahwa disini terdapat banyak sesepuh gitu ya atas mak aduh aduh saya dari tadi sudah balik terus ya baraya kesana kayaknya si emanya susah untuk memakai pakaian juga lama gitu kasihan tadi juga sama disebelah sana ada nenek juga gak pake baju gitu kan disuruh pake baju juga lama gitu lama banget kasihan nah katanya udah ya katanya ngukuh tadi saya menunggu terus ya sekarang udah ya mak assalamualaikum mak masya Allah mak damang mak 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 aku incu di palih mana incu bu mina di tung tung pun mana mina sama ratni di kampung baros iya namanya di desa peku alam mat seharian nanti kia pang intanya tinggal sendiri bobok gitu tidur gitu namanya udah setiasa kumah di pang intanya banyak mohon karena yusya sabar apapun mak mak 80 mungkin 100 gitu mate mohon mohon kuna rongka radio oh radio mh tidak mohon tak tidak mangan woy pang intanya mh karau senan mate eh kak nguki ya kac 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 pang nantun mh mh ade rumah pun tanya ngiring calip mak dan ternyata ini juga kayaknya keadaannya sudah lumayan agak rapuh nih barahnya itu bumi ema panggintan ya saung dan rata-rata di palidium emang panggung seorang temanya panggung ujung ke ujung dan panggung nate panggung mama alit gitu ayat kilometer katil meter dan nyalira gitu mah ya mohon mohon aduh aduh kak itu mah pambi bedah rumah mah gitu mah mohon abdimah sanesti pemerintahan gitu mah ya mah abdimah ameng-amengan silaturahmi ke kampung-kampung gitu mah mohon menayangkan bahwa di kampung tehnya seperti kia gitu mahnya keadaan nah mohon mohon perjuangan nah lumayan cukup lumayan lah gitu mahnya apalagi kan jalan jalan mampu ayam bel BLT deh mohon 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 masya Allah mohon mohon ma punten pisahnya mak mohon diwagah gitu kok abdi ayipamimah puntannya putra gaduh sabrah hijib mak genep genep sadaya nate araya sadaya ayamun alhamdulillah manyak araya kenny didari di subang di jakarta di kemurang mohon marah rantau ngarantau gitu tapi so ayah uih kadi lebaran kamari arwi ngempel di mana di dia atau mbak ngempel di dia kumpul na kumpul nanti di dianya dan dagang sayuran kayaknya baraya pakai motor keliling kampung mudah mudah mudahan atuk magasin saya kaget pertama lebet ke kampung iot bahwa ternyata disini kebanyakan panggung dan ternyata kata kata dari perhutani jantan tetiasa digedongkan alhamdulillah panggintan tanah perhutani jantan tetiasa dibangun permanen silaturahmi ma ukur amangan mak mak sesepuh mak sesepuh mak mak masih sehat mak 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 kejagi weh iya mama di dia model injuk-injuk mah gitu ayah ngomong tunai sih iya ayah nyalirah koski kaya anak-anak gitu aduh Masya Allah perjuangan banyak perjuangan hidup emang panggintan banyak mohon ma punten pisang tos diwagal koabi iya ma da ayah iya maksali terijiki tiap di gitunya namanya punten pisang masanya senyap iraqin kakma gitu nyamanya ya mudah tango jajan ma didi kango lauk-lauk malah nabi-nabi naon gitunya madadak ageng hunhun nyak sami-sami mati aegi ye maegi orang majalaya di Bandung nanya munitipkan ke abdi kakma di dia kita munaknya mana di kantun mak ngungin sehat mana di dianya mun assalamualaikum Assalamualaikum lumayan disini mah ini tuh ini mah banyak tanaman bro ya Assalamualaikum lumayan cukup aduh keliling-keliling di kampung di kampung kampung baros ternyata kesanatnya masih gede ya tuh kampungnya kesana Assalamualaikum pak puntennya pak ngiringan ameng kepalihan dia pak mohon aduh mohon rawasin pak etan uju iya ngelinting bako hehehehehe mohon upami iya jalan ke dia iya jalan pak itu iya jalan pak itu oh iya oh iya oh itunya ke paliditu iya ke jalannya paknya iya ma mohon 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 bapak punten pisannya kacanak gambarna iya saya lihat mohon 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 minta pak saya pak mohon punten pisannya paknya mohon Assalamualaikum 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 aduh mak Masya Allah damang mak Alhamdulillah mohon 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 iya mini rawasin bumi nak mak ya teh lingkungan anak-anak tuh caraang gitu bersih mak mohon 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 berdegong aku maha maha ha berdegong aku maha aku sesentak lagi Kak Ma minantu putra ya nyatilah patilasan patilasan teh nikah Oh maa orang gitu sesentak Kak Ma dan akhirnya mateh untuk sana gitu cerai Oh ayah dikadiu Anjana teh besok sesentak woi maksud rana tadi anak-anak masuk orang buruk kita lebih teh sedihnya semuanya ndak sesentak ada nyuri nyuri htm nya sesentak mokong-mokong soalnya didionya merahmi nantuk umur tuh orang-orang wanu putra nama panggat naian mungun begitu padahal bumi tidak ada orang tapi kita tidak tahu masya Allah Pemikmah pun teman-teman sahabim suhanah suhanah mak anah oh Pemikmah di sini sabarajal ya urang Panung ialah ayam 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 mohon 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 sami bagi bumi na panggung kia panggintan rata-rata panggintannya putra panggintannya putra putra nasa barang iji di dia mak kadu putra tilu sadaya na ayak di dia atas rikah sadaya panggintannya oh gitu mohon ngarah rantau tapi sok wih ma lebaran maka mari lebaran mohon 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 sedihnya perjuangan hidup maenya perjalanan hidup itu gimana iu pendengar minar minta titik bantu itu ype mohonizado ypeestone monaw dessus aja C màaknya gitu y informing ya mohon mohon mohon-mohon tiplemちょっと members に Intercommittee pembuatan metodi ku basal zat maka pun tempat pisan terus diwagelnya banyak iya ayah salit rizki kangu emak gitunya iya maka ngokong jajanwe malah di dia gitunya maka ngomong 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 masakan gitu di dapur mohon di aegi majalaya dibandung metak nitipin ke abdi mohon ma sing sehat way ma didianya sing sehat-sehat mana mohon tos we pangintan mantos2 mantosnya pangintan banyak mohon dengan mak sehat temennya sami-sami maka aku abdi pada dikantun map Atsiang pisangnya panas mohon ma manga assalamualaikum Alhamdulillah matiasa silaturahmi kapalian dia gitu ke kampung Baros nữa tuh emaknya masih beringis kesakitih apa sedih ya bro ya kasihan saya mah gak tegal sedih katanya ya suka disentak-sentak sama suaminya apa mantan suaminya katanya Assalamualaikum ibu aduh ibu ten ujunaun itu bu bikin opak sampenya untuk beraya ini teh bikin opak sampenya katanya dan cara nanti di gitu mak di sepanah minat emak tina bahannya tina naun wajah temak singkong sampo pami etama Sunda mah nuhun sampenya yang rasanya ditumbuk gitu mak ditumbuk mohon untuk di pohon ikan mak di pohon tuh itu dijemur dipayu jemurnya mungu ayah nupriyogi di Ica suangunya lirak mungun mungun ok dari paget ayah pada melang kita menyuruh ini tetap tetap serang mohon-mohon laras-larasnya jadi iya mohon-mohon tidak melekenukil halo halo lagi pada mainnya enggak deh gebis enggak jalan kadinya mah ke pengker oh iya jalan ke pengker mohon manuhun pisang manya abdi ngiring ya keliling manya iya mohon haturnuhun manya assalamualaikum jing sehat man adik ya alhamdulillah saya sudah masuk ke jalan ya bre ya ini jalan utamanya di kampung Baros ini ya mohon bahwa pak assalamualaikum pak berdekat mana pak oh berdekat haduh kesawah kesawah mohonnya saya motornya apa mantap pak mereka gunung gitu ya mohon mantap mohon wah iya mohon iya menuju ngerumpulnya mohon ya abang dimana abang dari mana abang aslinya aslinya medan 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 ya bang ya wah iya jauhnya tuh baraya disini ada orang medan datang ke Sunda mohon haturnuhun bang salam sukses salam sehat bang ya mohon semangat bang haturnuhun sudah mampir ke kampung Sunda mohon ya mohon nah ini baraya di wilayah kampung Baros desa paku alamnya mohon kecamatan Dharma Raja kebupaten Sumedang mohon ibu abdi puntennya ngiringan ameng kapalian gil gitu ya ngiring keliling di suasanaan apa desaan di kampung Baros iya nya mohon punten ibunya mohon tuh wajah-wajah mohon orang Sunda mohon beraya mohon bangga ibu assalamualaikum alam Terima kasih telah menonton!